Pemirsa dua polisi ditangkap Polres Morojabi setelah Ragil Al-Farizi, 22 tahun, tewas dalam sel tahanan posek kumpeh ilir Kabupaten Morojabi. Detail kasus tugaan penganiayaan berujung kematian itu masih didalami polisi. Sebelumnya, Ragil Al-Farizi, warga Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kumpeh Ilir, sekaligus seorang tahanan posek kumpeh ilir dengan kasus pencurian, tewas. Di dalam sel tahanan posek kumpeh ilir, tewasnya Ragil diduga melakukan gantung diri. Namun pihak keluarga merasakan kejanggalan atas wafatnya Ragil, sehingga pihak keluarga membawa jenazah Ragil ke rumah sakit Bayangkara guna melakukan otopsi. Kaposek kumpeh ilir AKBP Wahyu Istantobram menjelaskan, pihak kepolisian telah mengamankan dua anggota polisi yang melarikan diri dari emukan keluarga untuk dimintai keterangan. Dari keterangan sementara, kedua anggota polisi tersebut hingga saat ini memberikan keterangan. Bram mengatakan jika kasus ini telah menemui titik terang, maka Kapolda akan memberikan keterangan kepada publik terkait tewasnya Ragil di sel tahanan posek kumpeh ilir. Keterangan ini sudah kami memankan kedua-duanya. Dan masih dalam proses pemeriksaan dari keterangan sementara ini, intinya yang bersambutan belum jujur memberikan keterangan. Tapi yang pasti nanti pada saat semuanya sudah terang-benderang, nanti Pak Kapolda langsung akan memberikan keterangan kepada publik. Itu tadi yang kami terima. Berarti termasuk hasil otopsinya? Ya, salah satu hal yang memberatkan proses pendalaman itu karena hasil otopsi belum keluar. Jadi kita ada hambatan di situ. Jadi nanti kalau sudah ada hasil otopsi keluar, kita akan lebih mudah untuk pendalaman. Sekarang kan hanya mengandalkan keterangan dari para pihak. Selanjutnya pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi yang diperkirakan keluar 3 hingga 7 hari yang dihitung dari saat jenazah diotopsi. Heri Zulkifli, Cik TV, melaporkan.